Banyak info, gak bikin kepo Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo Masih di Intermezzo Banyak info, gak bikin kepo Nah kita kembali lagi, Ustaz pertanyaan tadi Bener gak sih terawih itu seperti olahraga dan bikin minyak tidur? Tadi sampai pada daya listrik yang dimiliki oleh setiap manusia ya Jadi ketika kita menempelkan saraf-saraf kening di atas tanah Kan udah gak pake tanah, udah pake krami, udah pake apa segala macem Artinya memang unsur bawah, itu namanya unsur bawah ya Dalam kajian tertentu disebut dengan unsur bawah Kenapa dibilang unsur bawah? Karena ketika kita suju, kita tuh sedang inget mati Oke Tempat kita berasal Wah ini udah dinepon unsur kita tahan dulu ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa di mana Pak? Terulah Balikpapan Oh Hubuhannya Putri ini Inggi Pian Apa kabar? Selamat Putri ya Ada imam yang baru Masya Allah Pian nih Kudusamu Pandar Ketugin lah Ken aja Ini bahasa saya sama Bapak Ken aja Pak Ekesahnya Mudah Mudahan aja Amin 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 Masya Allah Pak Ustaz Pak Ustaz Saya mau tanya Pak Ustaz Siap Pak Ustaz sehari kan harus suntik insulin, sehari tiga kali, terus dalam saya sendiri sudah bertahun-tahun ini tidak pernah putus puasa cuma saya di tahun ini saya harus suntik insulin, harus ya harus? harus, karena saya punya gula tinggi 300 ke atas dan itu bagaimana menurut agama saya mau tanya, suntiknya kalau selepas maghrib bisa gak kira-kira? kalau saran dokter sehari tiga kali, tapi saya kurang tahu kalau seandainya setelah maghrib atau sebelum imsak apakah bisa atau tidak cuma untuk sementara ini, karena saya belum konsultasi ke dokter buat yang penting tetapi yang saya lakukan seperti Ustadz bilang, sebelum imsak sama sesudah maghrib baru saya suntik yang satunya lagi? ya itu, hilang oh hilang, jadi dikulangi porsinya, karena puasa itu bagaimana menurut agama Pak Ustadz terima kasih Ustadz terima kasih Pak Rula di balik Bapak baik, tadi sebenarnya sudah pas ya sebelum imsak, sehabis maghrib tinggal satunya lagi apa boleh di jam 10, apa boleh di jam 12, itu kan gak boleh lepas dari konsultasi sama dokter dokter, atau kalau bisa untuk menjaga aman gitu ya, kehati-hatian, kewaspadaan yang satu sebelum maghrib, terus habis terawih, satu lagi sebelum imsak, itu juga bisa karena sesudah maghrib, sebelum terawih sesudah maghrib, sehabis terawih, sebelum tidur ya kan tadi kurang satu tuh, sama sebelum imsak, itu kan lebih aman ketimbang harus di siang hari kayak saya juga kayak saya ini kan harus ambil darah itu 2 minggu sekali nah itu pilih waktunya ya harus malem jadi pinter-pinter siasati waktu aja tapi jangan mikir begini, udah di rapel aja deh yang 3 jadi 1 gitu dan itu juga membahayakan, dan balik lagi harus konsultasi juga oke, untuk Bapak Rumah di Balik Bapan jangan lupa mendapatkan buku dan juga CD ya dari Bang Jeng nah kita lanjutkan lagi, kalau untuk singkatnya ini aja Ustadz, bener gak sih ini yang bisa buat kita nyanyi tidur dan beroraka bener, bener banget, apalagi kalau terawihnya udah 2 malem gak tidur gitu ya pasti cuma ngantuk tapi emang ini apa, dia relaksasi, terawih tuh relaksasi bahasa yang pas tuh kalau diterjemahkan ke bahasa modern terawih tuh relaksasi santai, lembut, terus bener-bener menjiwai hidup gerakan gitu lah nah kalau kita bicara tentang terawih Mbak Tari Putri kalau misalnya Mbak Tari Putri itu terawih tuh lebih memilih di masjid kah atau di rumah ada yang bilang bahwa terawih itu tidak harus di masjid begitu kalau aku tadi berstrategi aja gitu maksudnya bekerja gitu kan tetap biasanya bisa sampai malam nah kalau memang waktunya ada pulang kerja lewat masjid langsung terawih biasanya tapi kalau enggak terawih di rumah dan aku sebenernya kalau kekusukan aku lebih menikmati kelasannya sendiri gitu karena waktunya bisa lebih agak lama-lama gitu tapi bener ya tapi bener ya terawih itu tidak harus di masjid begitu ya jadi memang pada awalnya Rasulullah itu melaksanakan terawih di zamannya di masjid awalnya beberapa malam di malam pertama sahabat ngeliat malam kedua ada yang ngikutin nambah orang, malam ketiga nambah makin banyak Rasul khawatir takut terawih nanti dianggap wajib karena itu kan hukumnya sunnah maka saat itulah Rasul berpindah tempat kemana sholatnya? di rumah masing-masing nah bagaimana dengan sekarang? mana yang lebih afdol? di rumah atau di masjid? yang kita lihat sekarang adalah nilai berjamaahnya iya pahalanya itu sendiri pahala berjamaahnya tapi kalau kayak Teri ah lebih khusu deh di rumah misalnya ya enggak apa-apa apalagi tergantung imamnya tapi pahalanya beda-beda enggak tuh kalau saat di masjid sama di rumah pahalanya enggak? enggak dibedakan kan? yang pasti berjamaah kan lebih mahal dan yang lebih mahal lagi adalah nilai silaturrahim karena terawih itu cuma ada di bulan kuasa nah kalau misalnya banyak yang beranggapan bahwa terawih itu manfaatnya adalah mengampunkan dosa-dosa kita itu benar enggak susah? jadi sebenarnya di bulan Ramadan ini apapun yang berbentuk ritual ibadah selama prinsipnya adalah iman dan wahtisaban kita beriman kita beriman dan setiap ibadah yang kita lakukan itu bagian dari niat kita menghapus dosa-dosa sebelumnya maka jelas semua dosa yang udah pernah kita lakukan kalau semua ritual ibadah kita laksanakan dengan iman khusu, menghindari yang mengganggu puasa maka dosa-dosa yang udah bakal diakil itu selama 30 terawih full atau misalnya kita bulan-bulan 25 misalnya atau 20 yang terawihnya bisa menghapus dosa semua kah? atau memang harus full ritualnya? sebenarnya gini, bukan dilihat dari jumlahnya kehusuan ya? tapi dari kehusuan dan efek positif setelah dia bertaraweh itu apa? berarti banyak berpikiran, ah udah 11 bulan lakuin dosa 1 bulannya nanti diampuni nah itu yang gak diampuni malah kayak gitu oh gitu, jadi jangan berpikir kayak gitu ya oke, ini dia memirsa kita masih membahas mengenai ibadah dimana selain sebagai ibadah ya ternyata dari segi medis tarawih ini juga memiliki manfaat kesehatan loh ada yang buat jantung, ada yang buat persendian dan masih banyak lagi penasaran? kita simak informasi yang berikut ini ya ini dia amin salat tarawih salat tarawih adalah salah satu ibadah yang dilaksanakan pada bulan ramadhan selain ibadah puasa ramadhan itu sendiri tapi tahukah anda? salat tarawih yang biasa dilaksanakan setelah salat isya ini ternyata mengandung banyak manfaat dan juga keutamaan jika dijalankan manfaat yang pertama adalah dapat menyehatkan tulang dan persendian tarawih adalah salah satu solat yang cukup banyak rakaatnya jika kita rutin melaksanakan sholat tarawih maka niscaya gerakan-gerakan sholat mampu menyehatkan tulang dan persendian kita manfaat yang kedua adalah menurunkan kadar gula darah tarawih adalah salah satu aktivitas dimana gerakan-gerakannya bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar gula dalam darah setelah berbuka puasa manfaat yang ketiga adalah membakar kalori melaksanakan sholat tarawih tidak hanya mendatangkan pahala saja bagi kita namun juga membakar kalori makanan yang kita santap setelah berbuka puasa manfaat selanjutnya adalah meningkatkan fungsi otak sholat tarawih yang rutin dilakukan bisa meningkatkan peredaran darah ke otak serta menjaga suplai nutrisi yang dibutuhkan otak sehingga otak bisa bekerja secara optimal selain itu juga dapat menghilangkan stres saat melaksanakan sholat tarawih tubuh akan melepaskan beberapa senyawa kimia yang berfungsi untuk meredakan stres manfaat lain juga dapat menjaga kesehatan jantung bisa dikatakan bahwa sholat tarawih memiliki efek yang sama dengan latihan kardio atau senam jantung hal ini berdasarkan riset yang dilaksanakan di harvard university oke ternyata sholat juga membakar kalori aja ya nah ini berhubungan dengan kesehatan beberapa waktu lalu ada pak Arya yang melalui twitter menanyakan mengenai penyakit diabetes kepada Ustadz Danu penyakit kolesterol yang dikaji dari akhlak tentunya ya bagi pemirsa yang punya masalah kesehatan boleh konsultasi silahkan mention di twitternya intermezo di at officialainewstv jangan lupa hashtagnya intermezoainewstv ya ini dia informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita yang bernama pak Arya bertanya tentang penyakit diabetesnya diabetes hampir 75% masyarakat di Indonesia itu terkena diabetes penyakit diabetes ini yang menyebabkan pankreas ini rusak insyaallah disebabkan karena yang pertama adalah merasa nasihatnya merasa pandangannya itu yang paling benar jadi kalau ada yang nyanggah kalau ada yang memberi kemasukan dia nggak mau maunya jengkel maunya emosi walaupun emosi itu disimpan di dalam hati tapi nggak setuju kalau pendapatnya atau nasihatnya itu disangka kemudian yang kedua adalah kalau menyuruh orang lain kalau belum dikerjakan kalau belum kalau tidak dikerjakan itu kita emosi kita jengkel walaupun jengkelnya diam tidak diucapkan maupun jengkelnya keluar bentukannya nah dua hal dari akhlak inilah yang tidak baik inilah yang insyaallah akan menyebabkan rusaknya pankreas bagaimana solusinya kalau di bawah 45 kita harus meminta maaf kepada orang tua kita kalau kita di atas 45 yang jelas yang sering kita marahin kalau kita nyuruh biasanya kalau tidak istri ya anak-anak nah disitulah kita tempat meminta maaf kepada orang tua atau kepada istri atau pada anak kemudian setiap hari setelah sholat kita berdoa mohon pada Allah Ta'ala Astaghfirullahaladzim Ya Allah jika itu dosa di hadapanmu Ya Allah ampuni dosa selesai nah kalau doa itu dilantunkan dan kemudian sehari-hari diaplikasikannya lebih baik kalau menyuruh yang lain tidak dikerjakan tidak marah insyaallah mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.